Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Arwah Gentayangan merupakan suatu hal mistis yang sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia Mereka beranggapan bahwa arwah gentayangan merupakan benar adanya dan sering menghantui masyarakat Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang arwah gentayangan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Intro Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Pemirsa Tadabur Ilmi Setiap orang yang sudah meninggal sesungguhnya mereka berada di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab tergantung dengan bagaimana amalnya selama hidup di dunia Mereka tidak bisa memberikan manfaat atau bahkan memberikan bahaya terhadap manusia yang masih hidup Akan tetapi yang ada hanyalah keinginan untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari Jika kamu menyeru mereka mereka tiada mendengar suaramu dan kalaupun mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang maha mengetahui Al-Quran Surat Fatir ayat 13 sampai 14 Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Dan alangkah ngerinya Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan robnya Mereka berkata Wahai rob kami Kami telah melihat dan mendengar Maka kembalikanlah kami ke dunia Kami akan mengerjakan amal soleh Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 12 Ayat ini menunjukkan bahwa Orang yang sudah meninggal Maka ia tidak dapat hidup kembali di alam dunia Tidak dapat lagi beramal Baik amal kebaikan Maupun amal keburukan Semua sangkut pautnya dengan dunia Sudah terputus Kecuali tiga hal Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwa Nabi SAW bersabda Ketika seorang insan mati Terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mendoakannya Hadis riwayat muslim Alam kubur merupakan awal perjalanan akhirat Sehingga orang yang sudah mati Ia sudah ada di alam akhirat Dan tidak lagi hidup di alam dunia Usman bin Afan pernah menyampaikan bahwa Barang siapa yang berhasil di alam kubur Maka setelahnya akan lebih mudah Akan tetapi Barang siapa yang susah di alam kubur Maka setelahnya Akan semakin susah Hal ini Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat Barang siapa yang berhasil di alam kubur Maka setelahnya lebih mudah Barang siapa yang tidak berhasil Maka setelahnya lebih berat Hadis riwayat Tirmizi Dengan demikian Dalam akidah Islam Tidak ada yang namanya arwah gentayangan Arwah penasaran Mayan hidup Zombie Atau semisalnya Yang tercakup dalam keyakinan Bahwa orang yang mati Bisa hidup kembali di alam dunia Ruh orang yang mati Mereka di alam barzah Dalam keadaan menikmati nikmat kubur Atau diazab di dalam kubur Sebagaimana dengan amal kehidupannya Sewaktu di dunia Ibn Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Dalam kitab arwah menjelaskan Arwah itu ada dua macam Pertama arwah yang diazab Kedua arwah yang mendapatkan nikmat Syekh Abdul Aziz bin Bas Dalam majmuk Al-Fatawa Wal Waqolat mengatakan Di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah Adalah mengimani adanya azab kubur Dan nikmat kubur Keadaan maid di alam kubur Bisa jadi Ia diberikan nikmat Atau diberikan azab Ahlu sunnah wal jamaah Mengimani hal ini Dan Nabi SAW Telah mengabarkan bahwa Alam kubur itu Bisa jadi Akan menjadi taman surga Atau bisa jadi Akan menjadi halaman neraka Maka dari itu Wajib bagi seorang mukmin Untuk mengimani hal ini Ada pun penampakan-penampakan Yang dilihat oleh sebagian orang Yang disangka sebagai arwah gentayangan Mereka adalah setan Dari kalangan jin Sebagaimana jin terkadang Menampakkan diri Dalam bentuk manusia Yang sudah meninggal Sehingga disangka Sebagai arwah yang hidup kembali Tujuan akhirnya Agar manusia terjerumus Kedalam berbagai bentuk syirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai anak cucu Adam Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan Sebagaimana halnya Dia setan Telah mengeluarkan ibu bapakmu Dari surga Dengan menanggalkan pakaian keduanya Untuk memperlihatkan aurat keduanya Sesungguhnya dia dan pengikutnya Dapat melihat kamu Dari suatu tempat Yang kamu tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu Pemimpin Bagi orang Yang tidak beriman Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 27 Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah pembahasan mengenai benarkah Ada arwah gentayangan Dalam ajaran Islam Dalam Islam tidak mengenal arwah gentayangan Karena pada dasarnya Setelah seseorang meninggal dunia Ia akan mulai sibuk dengan urusannya masing-masing di alam barzah Dan mereka tidak dapat memberikan manfaat Dan mudurut apapun kepada manusia yang masih hidup Ada pun arwah yang menampakkan diri itu Adalah para setan dan jin Yang ingin menjurumuskan manusia ke dalam jurang kesyirikan Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!